hai assalamualaikum teman dania vlog kali ini aku punya 250 gram kulit ayam nih kulit ayamnya masih lebar-lebar ya ini udah dicuci bersih ya sebelum kita olah nah disini kulit ayamnya ini aku mau potong kecil-kecil nih aku menggunakan gunting guntingnya ini udah dicuci bersih ya dan khusus emang untuk memotong-motong kalau aku lagi males kadang cabe itu aku gunting eh bak daun bawang digunting pokoknya apa aja yang bisa digunting nggak menggunakan pisau aku pakai pisau pakai gunting khusus ini ya khusus buat menggunting makanan nah ini dia aku percepat aku gunting potong-potong atau gunting kulit ayam ini kecil-kecil nah disini untuk menghilangkan bau amisnya aku pakai jeruk nipis nih dia ukurannya segini ya nih aku menggunakan jeruk nipis ini pun jeruk nipisnya hanya setengah ini direndamnya nggak usah lama-lama ya karena cuma menghilangkan bau amisnya aja setelah itu kita cuci bersih nah selama dia bekerja si jeruknya kita sisihkan dulu nah ini aku mau bikin buat bumbunya atau sambelannya disini aku mau bikin cabai hijau sambelan cabai hijau ada cabai rawit hijau bawang putih bawang merah karena disini aku males buat mulek jadi aku potong-potong pakai ini si pisau pisau apa namanya ya kayak gini ya pokoknya yang berhemat tanpa listrik tanpa tenaga hmm ditarik sebentar dia sudah jadi sudah halus seperti ini ini tajam kan pisau nya nah ini dia sama ya kayak dipotong-potong cuman lebih praktis nah untuk kita membaluri kulit ayamnya disini ada tepung serbaguna yang aku bumbui pakai ladaku pakai masako kaldu ayam karena aku nggak pakai garam jadi aku pakai satu bungkus masako kaldu ayam di sini tepung terigunya itu 250 atau 300 lanjut ini pakai MSG yang nggak suka bisa di skip nah ini kita kita aduk-aduk jadi satu biar dia tercampur nih udah diaduk seperti ini disisikan nah ini untuk kulit ayamnya yang tadi itu kita cuci ya pakai air lalu dibuang nah kita rendem lagi pakai air sebentar ini biar dia menempel ke terigunya terigu yang udah tadi kita bumbuin disini aku nggak menggunakan telur ya karena biasanya kalau pakai telur itu dia nggak jadi crispy tapi crispy tapi lembek untuk perkatnya tadi aku pakai air nah ini siapin wajan sama minyak panas secukupnya lanjut digoreng deh kulit ayamnya nih jadinya kayak gini nih nah kalau dirasa sudah matang kecoklatan diangkat jangan nunggu sampai gosong nanti pahit oke lanjut sampai semuanya sampai kulit ayamnya digoreng semua nih kayak gini ya nah kalau udah nih seperti ini kulit ayam yang ditepungin tadi mirip ini ya ayam chicken tapi ini adalah kulit nih kulitnya ini tuh garing nah kita lanjut ke cabai hijaunya yang udah digiling tadi kita tumis sebentar tumis sampai dia matang sampai harum nah disini aku nambahin lengkoa sama sereh karena lupa nih serehnya nggak diikat aku ikat dulu kan tadi nah ini udah harum udah wangi udah nggak berbau lanjut disini aku pakai gula pasir gula pasir secukupnya sesuai selera karena ini cabai hijau cabai hijau tuh lebih pedas kayaknya ya dari cabai setan untuk sekarang menurut aku jadi aku pakai gula pasir sama garam nah disini pakai garam aja karena ayamnya udah ada rasanya nah lanjut ditumis sampai matang kalau udah dikasih air sedikit nih setelah begini airnya sudah mendidih jangan lupa dites rasa ya kalau sudah pas lanjut kulit ayam yang tadi kita masukkan nih dicampurin sama bumbu cabai hijaunya nah ini di ongseng aja sampai bumbu hijaunya atau cabai hijaunya meresap ke kulit ayam nah taraaa ini dia hasilnya kulit ayam crispy cabai hijau ini tuh rasanya gurih pedas dan manis karena tadi pakai gula gula ha oke terima kasih untuk videonya selamat mencoba resep ini sampai bertemu lagi di video selanjutnya sub indo by broth3rmax